Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Revolusi mental di Persib sukses Luis Mila jadikan semua pemain Persib petarung 9 laga terakhir buktinya Luis Mila sukses melakukan transformasi di tubuh Persib Langkah tersebut akan dilanjutkannya di 2023 atau memasuki putaran kedua Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Sebelum Luis Mila datang ke Persib, tim kebanggaan warga Jawa Barat ini terseok-seok di zona merah degradasi Tapi kini, Persib adalah calon terkuat juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Salah satu indikatornya, Persib tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir atau sejak dilatih Luis Mila Indikator lainnya, Persib adalah Raja Comeback di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Sudah tiga kali Persib tertinggal oleh gol lawan Namun di akhir pertandingan, Persib bisa membalas gol tersebut dan memenangkan pertandingan Kemampuan Persib melakukan tiga kali comeback di putaran pertama Liga 1 karena revolusi mental di Persib sukses Pelatih Persib Luis Mila jadikan semua Persib petarung Jadi, selama masih ada waktu, para pemain Persib masih bisa menciptakan gol Baik gol kemenangan atau penyama kedudukan Mental para pemain Persib sejak dilatih Luis Mila membaik Bahkan jauh membaik Karena dengan pemain yang sama, saat dilatih Robert Rene Alberts Para pemain Persib tak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir Suksesnya revolusi mental di Persib seiring transformasi Persib di bawah Luis Mila Dari zona merah degradsi Sekarang kandidat juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Luis Mila sukses melalukan transformasi Persib Saat Luis Mila datang, Persib berada di zona merah degradasi Sekarang Persib kandidat juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Kedatangan Luis Mila membawa kebangkitan Persib Padahal pemain yang dilatih Luis Mila saat ini sama dengan yang dilatih pelatih Persib sebelumnya Rene Robert Alberts Namun berkat tangan dinginnya, sekarang Persib 9 kali tak terkalahkan di Liga 1 Persib merangsek kepapan atas Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Dengan 30 poin dan berada di posisi 5 besar Sebagai catatan, Persib masih memiliki satu pertandingan tunda melawan Persija Sejatinya Laga Persib VS Persija akan dilaksanakan Oktober 2022 Namun karena ada tragedi kanjuruhan usai Laga Arema FC melawan Persebaya Maka Laga El Clasico pun ditunda 9 pertandingan yang telah dijalani Persib memang tidak menjadi penilaian utuh kualitas Persib di musim ini Namun Persib tak terkalahkan dalam 9 laga di bawah Luis Mila adalah cermin suksesnya transformasi Persib di bawah Luis Mila Pelatih Persib Luis Mila menunjukkan magisnya Dengan sentuhan tangan dinginnya setelah membawa Persib dari jurang degradasi sampai jadi kandidat juara musim ini Sebelum ditangani Luis Mila, Persib Bandung berada di zona degradasi setelah kalah 4 kali dari 7 pertandingan awal saat ditangani Robert Rene Alberts Sempat lama berada di papan bawah, manajemen Persib bergerak cepat dengan menggantikan Robert Rene Alberts dengan Luis Mila Perlahan tapi pasti, Luis Mila membawa Persib dari jurang degradasi sampai jadi kandidat juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Saat ini, Persib hanya berselisih 3 poin dari pemuncak klasemen PSM Makassar dengan raihan 33 poin dari 16 laga Persib berada di urutan kelima dengan raihan 30 poin dari 16 pertandingan setelah bermain imbang 1-1 melawan Persikabo 1973 Rahasia Luis Mila membawa Persib dari jurang degradasi sampai jadi kandidat juara salah satunya tak nanyak ngeluh Setelah beberapa pemain kuncinya diambil timnas untuk piala AFF 2022 Mantan pemain Real Madrid ini paham kondisi sepak bola di tanah air Dan memutuskan fokus membenahi Persib Bandung dibanding terlibat konflik yang tidak menguntungkan Termasuk Luis Mila pelatih yang tidak mengeluh Contohnya saat Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya tak bisa memperkuat Persib di sistem bubel Karena mengikuti timnas di gelaran AFF 2022 Luis Mila juga menerapkan skema yang mudah dipahami dan mengubah mindset pemain yang lapar akan kemenangan dan tak mudah menyerah Para pemain Persib di bawah asuhan pelatih Luis Mila menunjukkan semangat pantang menyerah Terbaru, saat melawan Persikabo 1973 Saat itu para pemain Persib terus menggempur pertahan, parkir bas, ala jajang Nurjaman Sampai Daisuke Sato memcetak gol di akhir pertandingan Semangat juang pemain Persib tinggi Saat bermain dalam guyuran hujan, mereka tak terlihat kelelahan walaupun 3 hari sebelumnya mengalahkan Persita Tanggerang 1-0 Usai laga menghadapi Persikabo 1973 Pelatih asal Spanyol ini memuji semangat bertarung anak asuhnya Saya sangat senang kepada semua pemain karena menunjukkan semangat bertarung yang luar biasa di pertandingan tadi Kata Luis Mila dikutip dari persib.co.id Ini pertandingan yang sulit karena lawan ternyata memberikan kejutan kepada kami dengan bermain bertahan dan bisa mencetak gol lebih dulu Lanjutnya Tapi saya percaya dengan tim ini, mereka selalu menjaga kekompakan dan selalu fight untuk memberikan yang terbaik, ujarnya Sampai saat ini, pelatih Persib Luis Mila bisa mengendalikan ruang ganti Di Persib, kondisi ruang ganti tanpa gejolak Pemain senior seperti Imade Wirawan dan Ahmad Jufrianto Dua pemain Persib yang membawa Persib juara ISL 2014 jadi panutan Termasuk pemain senior lainnya seperti Victor Iqbonevo dan Deddy Kusnandar Semangat yang sama, dengan atitude yang sama, motivasi yang sama Sehingga ini tidak jadi anti-klimaks saat kompetisi berjalan, ujar Ahmad Jufrianto berharap Saat ini Persib juga memiliki striker paling tajam di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 Striker Persib paling tajam di Liga 1 tahun 2022-2023 dan konsisten cetak gol yaitu David Da Silva Sampai akhir putaran pertama Liga 1 tahun 2022-2023, David Da Silva mencetak 13 gol David Da Silva kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga 1 dengan 13 gol Saya sangat senang karena bisa berkontribusi atas kebangkitan Persib di kompetisi Ujar David Da Silva dilansir dari situs resmi Persib Ini tentunya merupakan kerja keras dari semua yang ada di tim Mereka selalu menginginkan yang terbaik dalam setiap pertandingannya, kata David Da Silva Modal bagi Luis Mila membangun tim Persib yaitu hadirnya pemain muda yang berinar di bawah asuhannya Kabar baik terbaru, Beckham Putra terpilih sebagai best young player bulan September Liga 1 tahun 2022-2023 Selamat, etam, tulis Persib di Twitter resminya, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022 Permainan Beckham Putra di Liga 1 2022-2023 semakin matang Daya jelajahnya tinggi Dia salah satu pemain inti pelatih Persib Luis Mila saat Persib menjalani Liga dengan skema bubble di Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah Bahkan, saat melawan Arema FC, Beckham Putra sang pangeran Persib Bandung itu ikut mencetak gol ke gawang Arema FC di menit 49 Padahal saat itu, Persib tengah tertinggal dari Arema FC Beckham Putra layak disebut pangeran Persib Bandung Sejak junior hingga senior, adik Gian Zola itu meniti karir di Persib Permainan pangeran Persib Bandung itu yang semakin matang membuat Beckham Putra bisa mengikuti jejak para legenda Persib seperti Robby Darwis, Ajat Sudrajat, Yusuf Bahtiar Mereka sama-sama meniti karir di Persib sejak junior hingga senior dan meraih banyak gelar bersama pangeran biru, julukan Persib Di bawah asuhan Luis Mila, Persib Raja comeback Liga 1 musim ini 2022-2023 Sudah tiga kali Persib tertinggal lebih dulu oleh lawan-lawannya, namun bisa membalas gol dan memenangkan pertandingan Saat melawan Arema FC pada tanggal 11 September 2022, Persib sempat tertinggal lebih dulu Di menit 45, Arema FC menjebol gawang Persib melalui Dedik Setiawan Namun melalui perjuangan keras, Persib akhirnya bisa membalas gol Dedik Setiawan tersebut Persib mencetak gol balasan ke Arema FC melalui gol Beckham Putra Nugraha pada menit 49 Bahkan, Persib comeback memenangkan pertandingan melawan Arema FC melalui gol David Da Silva pada menit 88 Sementara comeback Persib kedua terjadi saat Persib mengalahkan Persebaya Dalam pertandingan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2022 Persib sempat tertinggal oleh gol Leo Lelis di menit 44 Namun mental juara Persib dan perjuangan keras para pemain Persib membuahkan hasil Persib comeback dan membalas gol Persebaya melalui penyerang eksentrik Persib Ciro Alvis, 54 Bahkan Persib berhasil comeback memenangkan pertandingan melawan Persebaya melalui gol David Da Silva pada 75 menit Tak berhenti di sana, setelah mengalahkan dua tim besar Liga 1 dari Jawa Timur itu Persib melanjutkan comeback dengan menghancurkan Persib Solo Awalnya Persib Solo bisa mencetak gol lebih dulu melalui Irfan Bahdim di menit 55 Namun Persib sudah teruji Persib berhasil comeback Persib menyamakan kedudukan melalui Ciro Alvis pada menit 67 dan Ezra Walian pada menit 90 plus 2 Sampai laga terakhir putaran pertama Liga 1 2022 per 2023 melawan Persikabo 1973 Persib belum terkalahkan dalam sembilan laga terakhir atau sejak ditangani pelatih Luis Mila Bahkan pelatih Persib Luis Mila lolos ujian kecerdasan meramu tim saat Persib tidak bisa memainkan 8 pemain inti karena dipanggil tim nasional Indonesia cedera dan sanksi bermain karena akumulasi kartu Saat itu Persib harus melawan Persita Tanpa 8 pemain inti Persib berhasil mengalahkan Persita 1-0 Terima kasih kerana menonton!